Halo guys, selamat datang di channel saya Nah, kesempatan kali ini saya akan membuat undangan Walimatul Urais Sebelum saya membahasnya, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini ya Pertama kita buka Microsoft Word Di sini saya pakai Microsoft Word 2010 Kita klik Kita pilih P-Legout ini Kita ubah ukurannya A4 ya Nah, kalau sudah kita buka Google Teman-teman tulis Background pojok bunga Kita cari Kita pilih yang gambar ini ya Maka tampilnya seperti ini Teman-teman bisa memilih sesuka hati Di sini banyak sekali ya Saya memilih yang ini ya teman-teman Kita copy Lalu kita kembali lagi ke Microsoft Word Kita paste Nah, tampilannya seperti ini Maka kita perkecil Juga bisa teman-teman pilih yang hitam putih Karena saya suka bunga yang ini Saya pakai bunga yang ini Lalu kita klik kanan Pilih web text Kita pilih yang Pilih text Kita perkecil Kita sesuaikan ukurannya Nah, kalau sudah kita copy Ini kita putar ya Nah, kalau sudah kita taruh Kalau sudah kita pilih Insert Kita pilih Snap Kita pilih Garis ini ya Kalau sudah Kita taruh ke sini Diluruskan saja Ini kalau kurang tebal Kita pertebalkan lagi Kita pilih Snap Outline Kita pilih Weck Kita pilih yang Sesuaikan saja Kita ganti warnanya Hitam Langkah selanjutnya Kita atur posisinya Kita sesuaikan Ini kurang ke bawah Kalau sudah Ini kita copy juga Kita ke samping ya Kita tarik Ini Ini kita copy lagi Kita putar lagi ya Kita taruh di sini Kalau sudah Ini kita copy Kita taruh di sini Kita copy ya Yang ini Taruh di sini Dan Ini kita copy Kita putar lagi ya Nah seperti ini Bagian satu Sudah selesai Maka Kalau sudah Kita pilih Insert Pilih Work Art Kita pilih Terserah Lalu kita tulis Undangan Lalu kita block Kita pilih Home Kita ganti tulisannya Lalu warnanya Kita pilih Ini kita sesuaikan Saya pilih yang ini Kita keataskan Ini bisa kita perbesar Lalu kita tulis lagi Lalu kita tulis lagi Kita pilih yang ini juga ya Kita tulis Wali Mimad Tul Kursi Lalu kita block Kita ganti tulisannya Yang ini Kita perkecil Lalu kita pergi ke format Ini kita ganti ya Nah kalau sudah Kita geser Kesini Kalau kurang kecil Kita perkecil lagi Kita ganti 18 Kalau sudah Kita pilih Insert Kita pilih snap Kita pilih yang ini ya Lalu kita Ini kita warna putih Ini kita warna hitam Oke pertama Kita akan buka insert Kita buka snap Kita buka textbox Lalu kita Block sini ya Kita tulis Kepada Yang terhormat Bapak Atau Saudara Atau I Kita block Disini Kita pilih Pack layout Kita pilih Snapchat Ini ya Kita jadikan 0 Kalau sudah Ini kita buang Bisa juga teman-teman Kasih Titik-titik Atau Garis-garis Kita pilih snap Kita pilih ini ya Bisa juga Seperti ini Warna hitam Sampai jump Sampai jump kalau sudah kita block kita pergi ke home kita ganti tulisannya Ariel kita garis bawahi kalau sudah kita pergi ke snap field no field kita snap outline kita pilih no outline ini kita buang satu saja tarik ke atas ini kita ke atas kita ganti tarik ya ukurannya 10 ini kita pertebal langkah selanjutnya kita akan memberi gambar kartun pernikahan atau orang menikah kita buka google ini teman-teman bisa tulis disini gambar pernikahan kartun jawa hitam putih transparan ini saya sudah memilihnya saya memilih yang ini ya lalu kita copy kita kembali ke diskursus word kita paste nah kalau sudah kita perkecil karena ini tidak bisa digeser-geser kita klik kanan pilih web text pilih behind text ya kalau sudah ini bisa digeser-geser nah sekarang kita akan menulis keluarga bapak pausan alamatnya jalan kartini karena ini jaraknya terlalu besar atau terlalu lebar kita pilih pack layout kita pilih smatching ini ya 0 ini kita block kita pilih home kita pilih aerial ini ketengah kita vertebal ini kita block juga pilih aerial ini kita perkecil bentar ya nah kalau sudah ini kita buang kotaknya ini kita pilih snap fill kita pilih no fill kita snap outline kita pilih no outline sekarang kita geser nah hasilnya seperti ini ya kemudian bisa geser-geser aja langkah selanjutnya kita buat halaman kedua ini kita copy nah sampai disini lalu kita copy juga ini ya ini juga kita copy taruh disini diluruskan saja ini kita tarik ini disesuaikan lalu kita tarik lagi ke bawah ini kita atur posisinya lalu kalau sudah ini kita copy ini kita copy lalu ini ini juga kita copy lalu ini kita copy juga yang terlahir ini kita copy nah kalau sudah kita ke google kita browsing ini bismillah ini kita perkecil ke tengah ya nah kalau sudah pilih snap kita pilih textbox kita tulis disini pasuruan tanggal 6 ya kita block kita pilih aril ukurannya kita buat 10 nah kalau sudah ini garisnya ini kita buang kita pilih format pilih snap fill no fill kita pilih snap outline kita pilih no outline ini kita kurang ke bawah nah kalau sudah kita pilih kita pilih lagi insert kita pilih snap kita pilih textbox sampai akhir ya lalu kita buka google kita cari di google contoh kata-kata undangan walimatul urash nah contohnya seperti ini kita block ini contohnya ya kita block semua nanti kita ganti kita copy lalu kita pergi ke microsoft word kita paste kalau sudah ini kita atur saja nah seperti ini kita atur-atur sendiri untuk tanggalnya hari ahad atau hari minggu ya 6 september ini pukul 7 sampai selesai kediaman keluarga bapak pausan jalan kita ganti ini juga ini kita block ganti ini semua kita block kita pilih ariel kita pilih tulisannya kita perkecil ya kita pilih yang 10 ini tidak usah ya kita buang nah ini kita taruh di tengah kita block kita pilih ke tengah tulisannya ganti ariel kita ganti bapaknya dan ibunya ini kita pertebal ya nah hasilnya seperti ini kalau sudah kita buang kotaknya ini nah sudah seperti ini ya ini ke bawah ya ini kita perkecil ke bawah ya nah seperti ini teman-teman ya nanti kalau kita print hasilnya seperti ini nah asalnya seperti ini teman-teman teman-teman bisa menirunya seperti ini oke itu saja cara membuat undangan wali matul ursi sendiri di rumah apabila ada yang salah atau kurang saya mohon maaf jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini ya terima kasih bye selamat menikmati